BWMN di Indonesia itu artinya negara berbisnis. Kita urai sedikit maksudnya. Negara atau nation yang merupakan payung terbesar dari sebuah bangsa atau beberapa bangsa dalam suatu wilayah geografi. Banyak bangsa atau banyak ras bisa berada dalam sebuah negara. Amerika misalnya adalah sebuah negara yang paling banyak bangsanya beragam tinggal di sana. Bukan suku lagi, bukan etnik, tapi bangsa atau ras. Bangsa atau ras seperti Kaukasian, Negro, Oriental, dan lain sebagainya di mana ada lima ras besar seperti simbol lima ring olimpiade. Kemudian bangsa memecah lagi menjadi suku atau etnik. Panjang deh kalau kita membicarakan hal ini. Kita skip aja dulu ya. Tiongkok yang besar itu satu bangsa dengan etnik Han atau suku Han yang menguasai 91% populasi di Tiongkok. Sungguh, jadi agak gampang mengelola negara sebuah wilayah di mana bangsanya tersebut mayoritas satu suku. Sebagai catatan, suku Han merupakan suku terbesar di dunia. 19% dari penduduk dunia adalah suku Han dan 91% penduduk Tiongkok berasal dari suku ini. Setiap bangsa walaupun berbeda warna kulitnya, semua kita satu spesies humankind yaitu Homo sapien. Ada yang good, ada yang bad, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi tidak bisa kita katakan ras tertentu baik, ras yang lainnya jelek. Kembali ke negara. Ketika sebuah penduduk di suatu wilayah membuat kesepakatan, membuat undang-undang dasar, membuat ADART deh kalau itu kooperasi, memilih sistem bernegara, bisa presidensial, bisa parlementer, bisa monarki, lalu sistem pemerintahnya mengambil misalnya otoritarian, demokrasi, komunisme, sosialisme, apapun. Silahkan, selama isi satu negara tersebut setuju, maka negara itu berdiri dan menjalankan kehidupan bernegaranya. Di dalam bernegara ada ipolek sosbud hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu pun dipecah lagi di setiap bagian, punya sistem berbeda lagi di setiap negara satu dengan negara lainnya. Kita bicarakan pertahanan misalnya. Di Tiongkok dan Amerika ada enam angkatan perang. Indonesia cuma tiga misalnya. Dalam membangun ekonomi misalnya lain lagi. Di Amerika dan Tiongkok pakai printing money berbasis proyek. Sementara di Indonesia, pejabatnya memilih pakai dolar Amerika, baru bisa cetak rupiah dalam berekonominya. Di Tiongkok, negara dengan satu partai, yaitu partai komunis, yang membuat negara Tiongkok berideologi komunis. Karena sistemnya satu, yaitu komunis, maka kelolaannya, bagi mereka yang ingin menjadi pejabat publik atau abdi masyarakat, ya join the party, ya gabung dengan partai komunis. Ada 90 juta anggota partai komunis Tiongkok atau PKC itu. Semuanya pejabat publik. Dan BUMN-nya, ya anggota partai. Di sisi kelolaan aset, BUMN Tiongkok bukan punya negara, tetapi punya partai. Punya partai komunis Cina. 1,5 miliar warga Tiongkok dikelola oleh 90 juta anggota partai PKC, termasuk tentaranya. Tentara Tiongkok itu adalah tool-nya partai. Di Amerika, di sisi lain, memiliki banyak partai politik. Namun, dalam 100 tahun belakangan, hanya dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Demokrat berciri heavy on government, atau semua sektor pemerintahan yang atur. Di Partai Republik, heavy on private. Apa-apa swasta kalau Partai Republik berkuasa. Jadi, di Amerika tidak ada BUMN. Negara tidak berbisnis di Amerika. Amerika itu negara swasta. Demokrat menang, banyak proyek pemerintah yang digarap, tetap swasta. Di zaman Republik berkuasa, program pemerintah kecil, namun swasta yang garap semua proyeknya. Kalau Tiongkok, negara partai komunis. Kalau Amerika, negara swasta. Kita ke Indonesia sekarang. Negara yang sejak reformasi, masih mencari bentuk. Dulu sangat presidensial. Parlemen terkenal dengan perkataan, setuju manut pemerintah. Sekarang, dalam 15 tahunan terakhir, Parlemen DPR balas dendam. Mengendalikan pemerintahan kebanyakan. Jadi, bentuknya sekarang lebih ke arah parlementer. Partai politik dan politik, menjadi di segala lini. Membuat Indonesia menjadi negara politik. Mau kaya di Tiongkok, join partai komunis. Mau kaya di Amerika, di swasta. Plus, berbisnis dengan politikus. Mau kaya di Indonesia, berpolitik bersama partai politik. Mainkan anggaran pemerintah dan kebijakan pemerintah. Gitu doang. Jadi, mulai lihat bedanya. Mengingat sejarah sebentar. Di pertengahan tahun 50-an, sekitar tahun 57, tahun 58, Partai Komunis Indonesia, mengusulkan ke Pak Karno, Presiden sewaktu itu, untuk menasionalisasi aset-aset milik Belanda. Di mana, aset tadi menjadi milik negara. Dan tidak heran, ketika hal itu dijalankan, pejabatnya, perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan tersebut, adalah orang-orang Komunis Indonesia. Inilah yang membuat Partai Komunis Indonesia, PKI, memiliki pendanaan, sehingga di tahun 60-an awal, kekuatan mereka meningkat. Satu hal yang mereka minta kemudian, yaitu, petani dipersenjatai, sebagai angkatan kelima. Di mana, kalau hal itu disetujui, maka PKI punya semua. Punya dana, punya BUMN, dan petani dipersenjatai. Mirip Partai Komunis Cina. Sehingga, satu hal yang belum PKI dapat, mengambil pemerintahan negara Indonesia, dan mengubahnya menjadi negara komunis. Singkat cerita, CIA Operation. PKI dikejar sampai ke dalam hutan, terjadi genocide besar-besaran. Itu luka sejarah panjang, demi NKRI, demokrasi, berdiri, membuat korban saudara sebangsa, yang berideologi komunis, musnah. Sekarang, semua sudah tertutup peluang bagi PKI. PKI sudah selesai. Zaman bergeser. Dunia tanpa batas lagi. Dunia menjadi global, digital, dan internet membuka semuanya. Perang berubah. Bukan lagi military war, tetapi economic warfare. Untuk itu, kita sebagai negara ke depannya, harus mulai menata, apa yang terjadi ke depan, untuk anak cucu kita. Masih cocokkah negara berbisnis? Apakah akan membuat negara, menjadi single party country, seperti PKC di Tiongkok, atau di Meksiko? Apakah negara politik, seperti Indonesia saat ini, cocok untuk ke depannya, yaitu membuat Indonesia, menjadi negara super power. Kalau sahabat punya usulan, usulkan. Kalau sahabat suka dengan politik, seperti saat ini, ya teruskan. Yang pasti, menurut kaum New Mind, apa yang sekarang ada, tidak akan membuat Indonesia, menjadi negara super power. New Mind punya ide lain. Tidak merubah undang-undang dasar, tidak merubah Pancasila, dan pastinya NKRI garis lurus. Dan pasti, Indonesia bersama New Mind, akan menjadi negara super power. Tidak seperti kaum old mind, yang sekarang menjabat. Di mana super powernya, yang dibuat adalah Tiongkok. Negaranya penyuplai doang. Terima kasih. Terima kasih.